Al-Fatihah Jadi maksud saya untuk gini semuanya ini Sampean, kalau memang malam tahun baru itu punya acara Silahkan, asalkan jangan yang berbau maksiat Jangan terang-terangan maksiat, jangan-jangan sombong ya Jangan terang-terangan dalam bermaksi Karena adabnya akan terang-terangan juga nanti Kalau ada acara, ya acara yang baik-baik saja Ya, yang sifatnya bisa menolak bah Lalu seperti maulitan malam hari ini Istiqosa, solawatan dan lain sebagainya Itu bagus Atau kalau Sampean mau jaga badan daripada Ngeliat hal yang aneh-aneh ketika di jalan Lebih baik tidur di rumah masing-masing Itu lebih afgal sudah Tidak usah ada acara sudah Ya, tidak usah ada acara-acara Kalau itu acara bagus, hadir tidak apa-apa Tapi kalau selain daripada itu Tidak, jangan sampai membantu orang-orang ahli maksiat Di dalam maksiatnya Kita cinta sama negara kita dan tempat kita ini ya Apalagi kita jadi tetangga laut ini Kalau Allah berkeinginan dinaikkan sedikit Sebentar beres sudah semuanya ya Semoga dijaga oleh Allah SWT Akhir-akhir ini Kita banyak mendengar kabar Di negara tercinta kita ini Indonesia Tentang banyaknya musibah yang terjadi Dari gunung yang batuk Terus laut yang agak bergoyang gerges Dan musibah-musibah angin dan lain sebagainya Semua itu tidak lain dan tidak bukan Peringatan dari Allah SWT Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Tampak kerusakan di atas muka bumi ini ya Dari gempa, musibah, marah bahaya dan lain sebagainya Itu semuanya Karena apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini Bukan karena apa-apa ya, karena perbuatan kita Supaya mereka itu merasakan Hasil daripada apa yang mereka lakukan Tetapi dibalik Musibah-musibah yang terjadi Tersimpan satu harapan dari Allah kepada kita semuanya Harapan Allah kepada kita Untuk mengambil pelajaran dari semua yang terjadi di Indonesia ini Lalu Allah menyebutkan Agar mereka semua kembali kepada Allah SWT Kita ini ketika ditampakkan Kekuasaan Allah dari semua musibah yang kita lihat Kita dengarkan kabar-kabarnya Tidak ada lagi orang yang pintar dari manusia Ini mana pintarnya kalau sudah kena tsunami Mana hebatnya kalau sudah kena gempa ini Mana orang-orang yang hebat dengan rencananya Ketika angin keras sudah ditiupkan ke tempat kita ini Tidak ada yang pintar semuanya langsung Kena begitu saja manusia takutnya luar biasa Belum tahu masih kalau nanti ada adab yang lebih besar Pada hari kiamat menunggu mereka Karena perbuatan-perbuatan mereka Ini ditampakkan sedikit yang kecil oleh Allah SWT Supaya mereka kembali kepada Allah Bukan untuk yang lainnya Bukan untuk yang lain Kita sebagai warga Banyuwangi ini Semoga selalu dijaga oleh Allah SWT Karena di depan kita ini Ada acara tahun baru Masehi Bukan tahun baru kita Tahun baru Masehi Masehi Yang pada umumnya Orang-orang yang tidak mengerti agama Merayakannya dengan hal-hal yang berbau maksiat Yang maksiat tersebut adalah hal yang dimurkai oleh Allah SWT Sampaian perlu tahu Bahwa apabila maksiat itu dilakukan terang-terangan dan secara rame Maka adabnya pun akan terang-terangan dan dirasakan oleh orang banyak Tetapi apabila maksiat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara pribadi Maka setiap pribadi itulah yang akan menanggung akibat daripada maksiat yang dia lakukan Dalam artian Walaupun sampean tidak bermaksiat Tetapi diam dengan adanya maksiat yang terang-terangan di daerah sampean Kalau ada adab dari Allah Maka adab itu tidak akan pilih hanya orang yang bermaksiat Tetapi semua yang ada di daerah itu akan kena Dan jadi korban dari beberapa pelaku yang melakukan maksiat Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang menjadi taming Bagaimana caranya supaya adab itu tidak diturunkan oleh Allah SWT Sedangkan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Allah tidak mungkin mengadab Suatu kaum dan engkau ya Muhammad ada di antara mereka Lalu ulama ini mengartikan engkau ada di antara mereka ini dengan dua artian Yang pertama Engkau ada di antara mereka dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW Dalam artian di dalam suatu daerah Yang di daerah tersebut menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW Penduduknya adalah pecinta Nabi Muhammad SAW Ya kita berharap Banyuang ini ya Kita ini Alhamdulillah Beranyak bersyukur sama Allah Tidak ada satu malam pun kecuali pasti ada majlis di Banyuang ini Tinggal kuatnya sampean saja sudah duduk Ya tinggal kuatnya sampean saja duduk Mau malam apa sampean sebutkan semuanya ada majlis Yang semua guru-guru kita itu Ya duduknya mereka di majlis Untuk mengenalkan Allah dan Nabi Muhammad SAW Kita bersyukur dengan itu semuanya ya Tafsiran yang pertama Orang yang tinggal di dalam daerah tersebut Menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW Sehingga seakan-akan Nabi hidup di antara kita Dengan apa? Dengan sunnahnya Dan tafsiran yang kedua Ya tafsiran yang kedua Adalah ketika penduduk daerah tersebut Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Hidup subur Terasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW Ya wa'antafihim wa makanallahum wa'adzibahum wa'hum yastaghfirun Dan Allah tidak akan menurunkan adab pada suatu kaum Dan mereka itu adalah sebuah kaum yang gemar untuk meminta ampun kepada Allah SWT Kita mungkin mengingatkan orang-orang sudah dengan lisan kita Tetapi maksiat terus dilakukan oleh mereka Maka terangkat kewajiban itu karena kita sudah mengingatkan Dan kita akan terus mengingatkan Tidak akan ada bosannya kita mengingatkan Tapi jadilah kita ini adalah orang-orang yang Menjadi penyebab balak yang akan diturunkan itu Menjadi tidak jadi diturunkan Karena kita adalah orang-orang yang menghidupkan malam-malam kita Dengan istighfar kepada Allah SWT Jadi maksud saya untuk gini semuanya ini Sampean Kalau memang malam tahun baru itu punya acara Silahkan Asalkan Jangan yang berbau maksiat Jangan terang-terangan maksiat Jangan-jangan sombong ya Jangan terang-terangan dalam bermaksi Karena adabnya akan terang-terangan juga nanti Kalau ada acara Ya acara yang baik-baik saja Ya Yang sifatnya bisa menolak bah Balak seperti maulitan malam hari ini Istighosa Solawatan dan lain sebagainya Itu bagus Atau kalau sampean mau jaga badan Daripada ngeliat hal yang aneh-aneh ketika di jalan Lebih baik tidur di rumah masing-mah Masing-masing Itu lebih afdal sudah Tidak usah ada acara sudah Ya Tidak usah ada acara-acara Kalau itu acara bagus Hadir tidak apa-apa Tapi kalau selain daripada itu Tidak Jangan sampai membantu orang-orang ahli maksiat Di dalam maksiatnya Kita cinta sama negara kita dan tempat kita ini ya Apalagi kita jadi tetangga laut ini Kalau Allah berkeinginan dinaikkan sedikit sebentar Beres sudah semuanya ya Semoga dijaga oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton!